Intro BNPT The National Coordinator for Counter Terrorism and Security atau NCDV Belanda melakukan kunjuan kerja ke Sentra Handayani Kementerian Sosial di Jakarta Timur pada 6 November 2023. Direktur Kerjasama Bilateral BNPT Brigjen Pokris Erlangga menyampaikan tujuan dari kunjungan ini yakni untuk berbagi ilmu tentang program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan, anak korban terorisme dan anak yang terpapar radikal terorisme. Kami sengaja memperkenalkan Sentra Handayani ini di mana mereka bisa melihat bagaimana Indonesia dalam hal ini menangani perempuan dan anak-anak yang terasosiasi dengan terorisme. apa-apa praktek-praktek baik yang sudah dilakukan yang kemudian akan mereka bisa serap dan mereka bawa ke sana. Demikian pula sebaliknya, kita juga belajar dari mereka apa praktek baik yang sudah mereka laksanakan sehingga kita bisa saling berbagi dan ini untuk berguna bagi kemampuan kita dan pengetahuan kita lebih lanjut. Senada dengannya, Acting Head International and Operational Corporation Departemen NCDV, Charles Rewis berharap pihaknya dapat memperoleh pengetahuan sekaligus membagikan pengalamannya terkait proses reintegrasi sosial sehingga kerjasama kedua pihak dapat diperkuat. Pertanyaan yang kita punya di sini adalah mempelajari bagaimana reintegrasi ke masyarakat dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang berlaku di Indonesia. Kita berharap mempelajari cara melakukan hal Indonesia dan kita berharap membawa kita sendiri pengalaman yang kita juga mempunyai dari negara-negara ke Indonesia supaya kita bisa membantu satu sama lain dan mungkin membuatnya lebih kuat bersama. Kepala Sentra Handayani Romal Sinaga turut menambahkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam penanggulangan terorisme penting untuk dilakukan demi menyelamatkan anak-anak yang terpapar paham radikal. Tentunya dari visi ini, dari delegasi dari Belanda ini kami juga sangat berharapkan, mengharap bagaimana input feedback mereka terkait dengan hal-hal yang telah kami lakukan seperti ini. Artinya di sini kita sangat berbahagia sekali bisa sharing experience antara bagaimana penanganan di Belanda bagaimana penanganan di Indonesia kita sama-sama belajar partai terbaik dari masing-masing negara dan kita berharap kerjasama ini bisa terus bagaimana kita memberikan rehabilitasi sosial untuk kepentingan terbaik anak dan keluarganya karena mereka adalah orang-orang yang memang harus kita selamatkan. Dalam kegiatan ini, delegasi NCTV Belanda dan jajaran BNPT juga mengunjungi Laboratorium Terapi Psikososial dan Balai Latihan Keterampilan Anak yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus Handayani. Sentra Handayani merupakan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sentra Handayani menangani anak berkonflik dengan hukum termasuk anak yang terasosiasi dengan terorisme. Terima kasih telah menonton!